Setelah kasus perselingkuhannya dibongkar sang istri, Virgaon resmi menggugat cerai Inara Rusli. Atas perceraiannya, vokalis Last Child ini pun mengungkap tentang nasib anak-anaknya di masa depan. Virgaon mengaku akan bertanggung jawab untuk tumbuh kembang anak-anaknya dengan Inara Rusli. Selain itu, Virgaon juga rela hak asuh anak-anaknya jatuh pada Inara. Namun, ia meminta agar aksesnya untuk bertemu dengan anak-anak tidak ditutup oleh Inara Rusli. Virgaon pun menginginkan perceraiannya dengan Inara berjalan secara baik-baik. Selain merelakan hak asuh anak, Virgaon juga mengungkapkan akan membagi harta gonogini dengan Inara. Semua hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Virgaon, Sandi Arifin. Diberitakan sebelumnya, Virgaon mengakui telah berselingkuh di belakang Inara Rusli. Sambil menangis, Virgaon meminta maaf kepada anak-anaknya atas perselingkuhan yang telah dia lakukan. Virgaon pun mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak benar. Ia juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang ikut terseret dalam permasalahan dirinya, seperti keluarganya, manajemennya, krunya, hingga teman-temannya di Last Child. Namun, pelantun lagu bukti ini sama sekali tidak menyebut nama Inara Rusli atau sang istri dalam bentuk permintaan maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.